Meningens terdiri dari 3 lapisan Pramater atau paci mening yang artinya memberan yang kuat Arachnoid dan Piamater Arachnoid dan Piamater secara bersama disebut Lepto-Meningens Duramater kranial terdiri dari 2 lapisan Pisan luar disebut Periosteum menempel dengan tulang tengkorak Celah diantaranya disebut Ruang Epidural Lapisan dalam disebut Lapisan Meningel Di mana di bawahnya terdapat Ruang Subdural Di bagian Midsagital antara Sinus Sagitalis Superior dan Inferior Duramater membentuk Fax Cerebri Yang berada di antara kedua hemisfer Cerebri Kemudian Fax Cerebri bergabung dengan Tentorium yang memisahkan Cerebellum dari Cerebrum Struktur lain yang dibentuk oleh Lipatan Ganda Duramater adalah Diafragma Sela Amater juga membentuk Dinding Ronggam Mechel yang menyelubungi Ganglion Gasserian dari Nervus Trigeminal Ini gambar lain dari Dinding Ronggam Mechel yang terbentuk dari Duramater Suplai Darah Duramater Suplai Darah Duramater Kranial Suplai Arteri Dural terbesar adalah dari Arteri Meningel Media Arteri ini masuk ke Rongga Tengkorak melalui Foramen Spinosum Gabangnya tersebar di seluruh permukaan cembung Tengkorak bagian Lateral Arteri ini berasal dari Arteri Maksilaris Yang merupakan cabang dari Arteri Karotis Eksternal Arteri Meningel Anterior memperdarahi Duramater Frontalis dan Anterior Fax Cerebri Arteri ini merupakan cabang dari Arteri Etmoidalis Anterior Yang merupakan cabang Arteri Ophthalmica Arteri ini masuk ke Rongga Tengkorak melalui Anterior Lamina Kribiformis Jadi, Arteri Meningel Anterior merupakan cabang dari Arteri Etmoidal Anterior Yang berasal dari cabang Arteri Ophthalmica Dan Arteri Ophthalmica berasal dari Arteri Karotis Interna Arteri Meningel Posterior berasal dari 3 sumber Arteri Meningel Posterior Arteri Meningel Posterior yang berasal dari Arteri Oksipital Arteri Meningel Posterior Arteri Meningel Posterior memperdarahi Duramater Fosat Kranial Posterior Arteri Meningel Posterior Ini adalah Duramater Spinal Lapisan Luar atau Peri Osteum Duramater Spinal Lapisan Dalam atau Meningel yang membentuk Sakus Duralis Celah diantaranya disebut Ruang Ekstradural atau Epidural Meskipun Ruang ini di dalam lapisan Duramater Ruang Epidural berisi jaringan ikat longgar, lemak, dan plexus venosus internal Jadi berbeda dengan Duramater Kranial Lapisan Peri Osteum dan Meningel dari Duramater Spinal terpisah Selanjutnya, kedua lapisan Duramater ini akan bergabung di tempat keluarnya Radix Nervus Spinal Dari Kanalis Spinalis melalui Foramen Intervertebralis Akus Duralis yang berasal dari Duramater Meningel Menyelubungi Serabut Kauda Equina sampai Segmen Vertebra Sakral 2 Di bawah dari Segmen Sakral 2 Serabut Kauda Equina hanya dibungkus Duramater Peri Osteum Yang melekat ke Peri Osteum Sakralis melalui Ligamen Koksigeus Fibrosus Serabut Nervus Opticus diselubungi oleh Duramater, Arachnoid, dan Piamater Lapisan Luar Duramater atau Peri Osteum menjadi pembatas Nervus Opticus dengan Tulang Orbita Meningens melapisi Serabut Nervus Opticus sampai Batas masuk ke Mata Ujung Duramater berhubungan dengan Sklera disini Seperti yang telah dijelaskan tadi Meningens yang menyelubungi terdiri dari Duramater, Arachnoid, dan Piamater Dalam ruang Subarachnoid Preoptic Terdapat cairan Serebrospinal yang berhubungan dengan cairan Serebrospinal Ronggra Cranium Sehingga Bila terjadi peningkatan tekanan intrakranial Akan terjadi juga peningkatan tekanan pada ruang Subarachnoid Sehingga Duramater Orbitalis akan meregang Dan terjadilah Papil Edema Penyebab Papil Edema Lain adalah Perdarahan Subarachnoid Intrakranial Akut Yang disebabkan oleh ruptur aneurisma Atau Arteri Venosus Malformation Persarafan Duramater di atas tentorium Dipersarafi oleh cabang-cabang nervus trigeminal Sedangkan persarafan Duramater di bawah tentorium Dipersarafi oleh cabang nervus segmen servikal dan nervus pagus Ujung sarafnya berespon terhadap regangan Dan menimbulkan sensasi nyeri Serabut aferen yang menyertai arteri meningia Sangat sensitif terhadap nyeri Arachnoid merupakan membran avaskular Yang tipis dan rapuh Arachnoid melekat erat Dengan lapisan Duramater dalam Atau meningial Antara Arachnoid dan Piamater Terdapat ruangan yang disebut Ruangan Subarachnoid Ruangan Subarachnoid Berisi cairan cerebrospinal Arachnoid dan Piamater Berhubungan satu sama lain Melalui benang tipis yang disebut Trabecula Arachnoid Piamater melekat dengan permukaan otak Beserta dengan lipatan-lipatannya Sehingga menyebabkan ruang arachnoid Lebih sempit pada beberapa tempat Uang arachnoid yang lebih lebar disebut Sisterna Sisterna yang penting untuk diingat Sisterna Chiasmatica Sisterna Interpeduncular Sisterna Pontomedular Sisterna Cerebellomedularis Atau yang dikenal dengan Sisterna Magna Sisterna Ambience Dan Sisterna Transversa Piamater terdiri atas lapisan tipis Sel-sel mesodermal Yang menyerupai endotelium Piamater melekat pada sistem saraf pusat di bawahnya Melalui membran ektodermal Yang terdiri atas astrosit marginal Yang disebut dengan membran pial-bial Pembulu darah dari ruang subarachnoid Yang masuk atau keluar dari otak dan medula spinalis Diselubungi oleh piamater Ruang antara pembulu darah dan piamater Disebut ruang Virchow Robin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya